Pada malam Natal tahun 2000, ledakan bom secara serentak menyerang sejumlah gereja di beberapa wilayah di Indonesia. Dua hari menjelang Lebaran 1421 Hijaya, bom meledak serentak di sejumlah gereja di Indonesia saat bersamaan berlangsung misa Natal pada Minggu 24 Desember tahun 2000. Ledakan terjadi di Batam, Pekanbaru, Jakarta, Sukabumi, Kudus, Bandung, Mojokarto, dan Mataram. Di Batam, ledakan terjadi di 1. Gereja Katolik Beato Damian Bengkon 2. Gereja Kristen Protestan Simalumun GKPS Sungai Panas 3. Gereja Betahan Lantai 2 Gedung Memart Batam Center 4. Gereja Pantekosta di Indonesia Pelita, Jalan Tuku Umar Di Pekanbaru, bom meledak di gereja AKDP Pekanbaru di Jalan Hangtuat dan gereja di Jalan Sidomulyo. Sementara di Jakarta, bom menghajar 4 gereja dan 1 sekolah, yaitu 1. Gereja Katedral 2. Gereja Matraman 3. Gereja Koinonia Jatinegara 4. Gereja Wikumen Halim 5. Sekolah Kanisius Menteng Raya Bom juga meledak di Sukabumi, tepatnya di Gereja Pantekosta Sidang Kristus di Jalan Masyid 20 Alun-Alun Utara dan gereja di Jalan Oto Iskandar di Nata Di Kudus, ledakan terjadi di Gereja Santo Yohanes Evangelis di Jalan Sunan Muria 6 Di Bandung, bom meledak di Pertokohan Jalan Cicadas dan di Jalan Terusan Jakarta 43. Mojokerto diserang 4 ledakan, yaitu 1. Gereja Allah Baik di Jalan Cokro Minoto 2. Gereja Santo Yosef di Jalan Pemuda 3. Gereja Betani dan 4. Gereja Abenheiser di Jalan Kartini Di Mataram, serangan bom terjadi di Gereja Protestan Barat Immanuel di Jalan Bung Karno Gereja Betlehem Pantekosta Pusat Surabaya Gidi TPS Pekuburan Kristen Kapitan Ampenan Pelaku 1. Azhari Husin alias Doktor Azhari alias Alan Adam 2. Nordin Muhammad Tok alias Nordin M. Tok 3. Imam Samudera 4. Anrosi 5. Ali Gufran alias Muhlas 6. Dulmatin 7. Umar Patek 8. Sul Karnan 9. Hildi Setiono 10. Abdul Jabar 11. Kusaib 12. Musa alias Zulkili Marzuki 13. Ridwan Isamuddin alias Hambali 14. Kusaib